Tapi sempat perasaan ditinggalkan gak sih mbak karena kemarin gak datang? Oh enggak, sama sekali enggak. Saya terima undangannya kok hanya kebetulan berhalangan hadir. Begitu juga Ibu Ketua Umum karena pada hari itu berhalangan hadir jadi belum bisa hadir. Jadi bukannya tidak diundang dan bukannya tidak mau hadir. Namun berhalangan hadir pada waktu itu jadi insya Allah pada kesempatan yang lain PDI Perjuangan akan hadir. Kan ada wacana nih koalisi besar kemarin untuk menggabungkan KIB dan kiriminan. Jadi dari PDIP bagaimana mbak dengan wacana itu? Dan dapat terus itu juga katanya dari Pak Jokowi nih. Saya nonton di TV Pak Jokowi menyatakan bahwa silakan para ketumpat pol yang kemudian menjalankan hal tersebut. Presiden akan menjadi pendengar. Itu yang saya nonton di TV pernyataan dari Presiden. Jadi yang terbaik untuk bangsa dan negara, yang terbaik untuk rakyat, PDI Perjuangan pasti akan mendukung hal tersebut. Tapi setuju nggak sama koalisi besar ini? Koalisi itu kan sebenarnya bisa dilakukan jika kemudian visi dan misi atau kemudian cita-cita dari semuanya itu bersepakat untuk bisa sama-sama melakukannya. Jadi ya setuju kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi misi yang sama untuk Indonesia. Mas Budiman Sujata Muka sempat bilang juga bahwa Ibu Mega akan menjadi tuan rumah dari pertemuan Ketua Umum Ketua Umum termasuk dari lima partai koalisi ini. Bagaimana mbak? Saya bersepakat dan tentu saja silaturahmi tetap harus dilakukan. Siapa yang menjadi tuan rumah monggo saja. Kalau kemudian ada kesempatannya PDI Perjuangan atau Ibu Mega Wati yang menjadi tuan rumahnya, jadi silakan juga. Yang pasti di bulan Ramadan ini kita jalankan dulu ibadah dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu lain, masih ada kesempatan lain untuk bisa menjajaki atau melakukan pertemuan terkait dengan politik ke depan.